Tante Brigadir J, Roslin Simanjuntak, mengaku sempat berasa khawatir ketika bertemu Ferdi Sambo dan Putri Candrawati dalam persidangan. Hal ini karena keluarga Brigadir J masih melihat ada perlakuan berbeda yang didapat saat persidangan Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Sebab ia merasa Sambo dan Putri masih disegani karena kekuasaannya. Menurut dia, kekuasaan Sambo itu masih terasa sehingga ada perbedaan perilaku aparat kepadanya. Ada aturan yang berbeda ketika keluarga Yosua hadir sebagai saksi untuk terdakwa Sambo dan Putri dibandingkan saat memberikan kesaksian untuk Eliezer, Kuat Ma'ruf, serta Riki Rizal. Keluarga Yosua pun tak diperbolehkan membawa tas saat bersaksi untuk Sambo dan Putri. Tarangan itu tak ada saat mereka bersaksi untuk persidangan Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal. Ada pun kelima terdakwa dalam perkara ini yaitu Sambo, Putri Candrawati, Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, serta Riki Rizal telah bertemu keluarga Yosua. Sidang berlangsung secara emosional kalau para pihak tersebut bertemu. Sambo telah menyampaikan permintaan maaf, tetapi tetap bertahan pada kesaksiannya bahwa motif dibalik insiden itu karena Yosua melakukan pelecehan seksual pada Putri. Para terdakwa dijerat dengan pasal dugaan pembunan berjana yaitu pasal 340 Subsider, pasal 338 Junto, pasal 55, dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman pidana maksimal untuk para terdakwa adalah hukuman mati, penjara seumur hidup, atau 20 tahun penjara. Dalam persidangan tersebut, momen Samuel Huta Barat meminta Putri Candrawati melepas maskernya di ruang sidang menarik perhatian publik. Melansir Tribun Makassar, Samuel Huta Barat hadir di persidangan sebagai seksi atas kasus pembunuhan Brigadir J. Pasalnya selama ini, Putri Candrawati selalu menutupi wajahnya dengan mendakan masker dan rambutnya saat tampil ke publik. Sejak kasus Brigadir J mencuat hingga masuk ke persidangan, Putri Candrawati tak pernah melepas maskernya. Sidang menghadirkan kedua orang tua Brigadir J itu menjadi momen perdana bagi istri Ferdi Sambo melepas masker. Saat memasuki ruang sidang pada Selasa, 1 Oktober 2022, Putri Candrawati yang menggunakan pakaian serba hitam juga tetap memakai masker warna senada. Dia duduk di barisan para kuasa hukumnya saat mendengar kesaksian dari para keluarga Brigadir J. Istri Ferdi Sambo itu tak bisa mendolak permintaan dari ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat yang meminta kepada banjiris hakim agar masker Putri Candrawati dan Ferdi Sambo dilepas. Momen itu terjadi pada saat Putri Candrawati diberi kesempatan untuk mendengkapi kesaksian orang tua Brigadir J sekaligus menyampaikan permohonan maafnya secara langsung. Usai melepas maskernya, Putri Candrawati pun kemudian menyampaikan permohonan maafnya kepada Samuel dan Drostisi menjunta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!